Halo teman-teman apa kabar balik lagi di channel Anduh dan saya kari musikita bahas kakao lagi jadi kali ini saya sedang menguji coba untuk metode pemangkasan yang sedikit berbeda ya jadi ini sepertinya banyak diterapkan di perkebunan buah-buahan di luar sana saya lihat seperti jambu, jambu kristal, jambu air itu dengan metode pemangkasan model baris ya jadi ini kakao saya umurnya 6 tahun, jarak 64x4 jenis MCC02 ini tajuknya sobat bisa lihat sudah saling bersinggungan ya untuk di jalur pemanenannya tingginya juga sudah hampir 4 meter jadi rencananya saya akan uji coba untuk metode pemangkasan model baris jadi untuk tingginya kita akan batasi sekitar 2,5 sampai 3 meter maksimal kemudian untuk lebar tajuk kiri kanannya ini kita kasih hanya 2,5 karena ini saat ini nih lebar tajuknya kan sudah 4 meter sepertinya 2 meter ke kanan 2 meter ke kiri nanti akan kita pangkas di bagian sini ya jadi nanti akan modelnya akan jadi seperti berbaris jadi melebar ke arah barisnya kesana jadi semua cabang yang ke arah jalur perawatan ini akan kita pangkas ini juga kemarin saya saat melakukan penyemprotan dengan mesin semprot ini agak menyusahkan juga ya cukup mengganggu cabang-cabang yang berhimpit ini jadi susah untuk spraynya dari atas jadi kita akan buat 2 jalur perawatan seperti ini ya disini saya sudah coba pangkas ini sudah saya coba pangkas 2 ini kita sudah hilangkan ya di sebagian sini ini tinggal bagian yang ini nanti akan lebar tajuknya jadi lebih sempit ya tapi dia melebar ke arah jalurnya ini jadi seperti model kipas kita lihat dari sini ya jadi dibuat model kipas seperti ini kirian ke kanan untuk atasnya itu bertahap ya karena kalau langsung sekalian saya pangkas anti stressing jadi sementara curah hujan juga belum begitu tinggi nanti akan bertahap untuk bagian atasnya kita pendekkan bertahap nanti ya ini kita pangkas model row dulu model baris dulu memujuk ke sana jadi nanti kalau kita berdiri disini ini otomatis akan terlihat sampai di ujung sana jalurnya sampai di ujung sana ya ini hanya uji coba jangan dulu ditiru sobat ya oke saya akan coba pangkas nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa nah ini dia hasil akhir pangkasnya sobat ya ini kita lihat dulu bagian atasnya sudah tidak saling berimpit ya jadi sekarang sudah ada ruang di antara tanaman ini sekitar 1,5 sampai 2 meter jadi untuk lebar tajuk tanamannya sekarang sekitar 2 meter sampai 2,5 meter ya untuk kiri kanannya sedangkan untuk yang kesana itu masih 4 meter ya ini sebetulnya bisa lihat model pangkasannya jadi seperti model kipas ya jadi ke kiri dan ke kanan kesana maksud saya ke jalur barisannya ya tajuk tanamannya kemudian semua cabang yang kesini ini kita sudah pangkas tuh sobat bisa lihat tumpuan pangkasnya yang sudah banyak ini bahkan banyak cabang besar yang saya pangkas terpaksa ya sedangkan untuk bagian atasnya masih agak rimbun nanti kita kurangi secara bertahap untuk membatasi ketinggiannya jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 meter ya untuk memudahkan perawatan nih ini seperti ini nih ini 1,4 hektare saya uji coba pemangkasan dengan model seperti ini bisa lihat dia hasilnya melorong seperti ini jadi kakau MCC kesan 2 itu kalau umurnya sudah di atas 4 tahun 4,5 itu cabangnya sudah saling tumpang tindih ya sobat ya ini sebetulnya bisa lihat sekarang sudah enak jalurannya ya jalur rawatannya sampahnya saya taruh di antara 2 tanaman ini sebetulnya bisa lihat kita sudah pangkas ini contoh yang tidak dipangkas nih sobat nih ini tidak dipangkas kemarin karena bunganya lebat selain itu masih uji coba ya metode pemakan seperti ini tapi kemungkinan yang ini juga akan saya pangkas nanti ya untuk memudahkan perawatan nih sobat bisa lihat nih cabangnya saling berhimpit jadi susah kalau kita melakukan penyemprotan atau pemanenan dan perawatan disini selain itu kalau terlalu lembab karena disini kalau musim hujan itu tensitas udanya tinggi jadi rawan jamur juga dia batangnya ini bisa lihat jadi nanti rencananya yang dominan kita rawat ya cabang-cabang seperti itu ya sobat ya jadi cabang-cabang yang ke samping seperti ini yang seperti ini yang mendatar ya kita rawat-rawat cabang-cabang yang seperti ini dan semua cabang-cabang yang ke atas itu kita kurangi sehingga nanti matahari masuk di sila-sela sini tapi ini tidak kita gunduli juga ya sobat ya biar tidak terlalu terpapar juga tapi dia batangnya pendek ini hasil akhirnya ini masih tahap uji coba silahkan komentarnya ya sobat ya silahkan berikan pendapat sobat kira-kira seperti apa kalau dipangkas dengan metode seperti ini menurut sobat karena saya juga masih dicoba ini untuk memudahkan perawatan dan juga saya lihat dari beberapa tanaman buah dipangkas dengan metode seperti ini metode jaluran seperti ini ya saya tunggu komentarnya jadi ini hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya nanti akan tetap lakukan service lagi untuk bagian atasnya ini seperti ini kita pangkas nanti tapi secara bertahap sedikit demi sedikit ya jadi bentuk pangkasan dasarnya sudah jadi beberapa ada yang bagus hasilnya ya tapi ada beberapa juga yang agak agak belum simetri ya hasil pangkasnya karena dulu awal bentuk awalnya adalah bentuk model payung pangkasannya ya kalau ini sudah seperti model kipas kiri kanan jadi yang kesini dan kesana sudah tidak ada batangnya oke sekian video kali ini ya selamat bekerja selamat menikmati selamat menikmati